Gempa yang terjadi menyebabkan beberapa pulau merasakan getaran yang sangat kuat. Dan ketika gempa berhenti, Kenji yang ada di Isla Nublar tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan dari Toro. Hawks lalu muncul dan menunggangi Toro, di mana kemudian dia menyuntikan chip ke dalam tubuh Toro. Sehingga akibatnya kini Toro bisa mereka kendalikan. Sementara itu di pulau Mentecorp, para camper sedang menyaksikan induk T-Rex dan anaknya yang masih aja terlihat ketakutan. Yang padahal gempa buminya udah selesai. Para camper lalu mempunyai sebuah ide untuk mematikan drone yang ada di sekitar T-Rex. Sementara Darius akan tetap di sini, untuk menenangkan hewan-hewan tersebut menggunakan metode perangkat bilik dari Dr. Turner. Singkat cerita, mereka berhasil mematikan semua drone yang ada di pulau. Nah, pada saat itu terjadi, induk T-Rex dan anaknya langsung pergi. Tanpa memperdulikan Darius yang sebenarnya bisa aja gitu dicaplok. Tapi meskipun udah bebas dari drone, Darius masih menemukan kalau kedua hewan tersebut ternyata masih merasa ketakutan. Balik lagi ke Isla Nublar, dan kita sekarang ke Brandon, Dev, dan juga Roxy. Yang baru aja nih memulai misi pencarian Darius dan juga teman-temannya. Yang kemudian, Brandon dikagetkan dengan kemunculan seekor Baryonyx. Sementara itu, para camper yang ada di ruang kontrol menyadari, kalau sinyal darurat yang dulu pernah mereka kirim dari Isla Nublar sebenarnya sampai ke pulau ini dan diketahui juga oleh Daniel. Dimana Daniel ternyata gak memberikan pertolongan pada saat itu. Mengetahui hal tersebut, Sammy lalu mengatakan, jika sinyal itu bisa sampai di sini, maka itu berarti mereka harusnya bisa mengirimkannya balik ke Isla Nublar. Sammy mengingat kalau ada drone di Isla Nublar. Drone itu dulunya pernah dia pakai ketika dirinya masih menjadi mata-mata bagi Mentecorp. Dan benar aja, Brooklyn kemudian menemukan kalau ada sebuah drone yang masih tersisa. Drone itu lalu digunakan untuk mencari Kenji. Dan luar biasanya langsung ketemu. Brooklyn yang melihat Kenji masih merasa gak percaya. Kalau Kenji udah melupakan mereka semua. Bukan cuma itu, Brooklyn yang kesel kemudian melampiaskan amarahnya. Sambil mengatakan bagaimana bisa gitu Kenji mengendalikan dinosaurus sambil tersenyum. Next, di dalam hutan Darius masih terus mengikuti kemana induk T-Rex dan anaknya pergi. Darius tetap masih penasaran tentang kenapa ini T-Rex gelisah banget. Sampai tiba-tiba gempa kembali muncul. Dimana gempa ini terasa sangat kuat dari yang sebelumnya. Gempa tersebut juga mengguncang Isla Nublar. Yang sampai-sampai membuat Kenji terpisah dari yang lainnya. Akibat tertimpa reruntuhan. Tapi untungnya remote control miliknya masih berada di dekatnya. Yang kemudian digunakan Kenji. Efek dari gucangan tadi juga menimbulkan korban lain. Yaitu induk T-Rex yang terjebak karena ketibaan batang pohon. Singkat cerita, para camper lain kemudian muncul. Dengan menggunakan kendaraan berat untuk membantu induk T-Rex. Dan dengan segala upaya, pada akhirnya si induk T-Rex berhasil diselamatkan. Nah, setelah kejadian itu Darius menyadari. Kalau gempa kemungkinan sudah berakhir. Darius sepertinya benar-benar memahami dinosaurus. Bahkan dia tampaknya lebih paham perasaan dinosaurus ketimbang manusia. Di sini tampaknya Brooklyn juga meminta saran kepada Darius. Tentang bagaimana dia bisa menghadapi kenyataan ini. Kalau dirinya menyukai seseorang yang udah mengkhianati mereka semua. Darius emang dari awal bukannya gak peduli cuy. Namun dia sendiri juga sebenarnya gak percaya-percaya banget gitu dengan Kenji. Makanya itu dia males kalau teman-temannya meminta saran tentang Kenji. Sementara itu Kenji bersama dengan Toro kini sudah sampai dan bertemu kembali dengan yang lainnya. Dimana sekarang mereka akan bersiap untuk bertemu dengan pihak dari Bioshin. Singkat cerita esok harinya ketemu deh mereka. Dan ternyata pihak Bioshin yang mendatangi mereka adalah Louis Dutton. Gue kurang tahu ya, tapi kemungkinan di sini dia belum jadi CEO dari Bioshin. Karena Molina sempat memperkenalkan dirinya sebagai kepala penelitian dari Bioshin. Di sini Kenji langsung membuat Dutton menjadi sangat kagum. Ketika dinosaurus yang ada di hadapannya ini bisa dikendalikan layaknya sebuah mainan. Sejak Mas Rani dan Hammond gagal, Bioshin kini sedang dalam tahap mengerjakan sebuah proyek besar. Karena itu Dutton membutuhkan lebih dari sekedar Carnotaurus. Dia perlu beberapa dinosaurus tambahan untuk membuktikan kalau chip tersebut bisa bekerja sebagaimana mestinya. Sementara itu para camper sekarang sedang merencanakan sesuatu. Mereka tahu kalau Daniel pasti akan balik lagi ke pulau ini untuk mengambil lebih banyak chip kontrol. Karena itu mereka berniat menghancurkan semuanya, termasuk juga semua file yang ada di dalamnya. Mereka lalu membagi tugas menjadi dua kelompok. Darius, Ben, dan Brooklyn akan menghapus file yang ada di komputer miliknya Cash. Sementara sisanya pergi ke gudang untuk menghancurkan chip kontrol. Kita balik lagi ke KNG, di mana dia bersama dengan yang lainnya kini sedang mencari dinosaurus yang diminta oleh Dutton sebelumnya. Nah, di tengah jalan tanpa sengaja mereka ketemu dengan sekawanan Ankylosaurus yang kebetulan lagi lari pagi. Bukan cuma itu, dari balik pepohonan tiba-tiba keluar Bumpy, sahabatnya Ben. Tapi sialnya dengan munculnya Bumpy, maka otomatis hewan itu juga akan ditangkap cuy. Namun, untungnya Kenji sempat menghalangi anak buah ayahnya, sambil mengatakan kalau masih banyak dinosaurus lain daripada harus membawa Ankylosaurus ini. Dan untungnya Dutton juga setuju. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan, sampai kemudian sampailah di kandang raptor. Dan setelah menunggu lumayan lama, tiba-tiba muncullah seekor raptor. Sementara itu, Darius, Ben, dan juga Brooklyn berhasil menghapus semua file tentang bagaimana caranya mengendalikan dinosaurus. Termasuk semua sistem Brad dan juga Brad X yang kemudian dibuat menjadi offline. Dari sana, Brooklyn lalu melanjutkan aksinya, yaitu mengakali sistemnya supaya Daniel nggak bisa menggunakan semuanya, termasuk chip pengendali dinosaurus. Next, di Isla Nublar, Daniel, dan yang lainnya terus mencari kemana raptor itu pergi. Nah, ketika ada suara-suara mencurigakan, seketika itu juga Dutton, Daniel, dan Kenji langsung membungkuk. Sementara Hawks dan anak buahnya bersiaga. Nah, pas lagi merangkak begini, Dutton secara nggak sengaja menemukan sesuatu. Dan ternyata itu adalah kaleng cukur yang berisi embryo yang hilang di kejadian Jurassic Park tahun 1993. Jadi udah ketahuan dong kenapa kaleng tersebut juga ada di Jurassic World Dominion. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba... Karena di Lovosaurus ini terlalu banyak, maka mereka kemudian mencoba menyelamatkan diri. Yang akibatnya, Dutton hampir aja menjadi korban dari seekor di Lovosaurus yang tiba-tiba aja muncul di hadapannya. Tapi untungnya, Daniel segera muncul dan mengusir makhluk itu. Akibat kejadian tersebut, Daniel langsung menyalahkan Kenji. Alasannya kenapa Kenji malah membawa mereka ke daerah kekuasaannya di Lovosaurus. Dari sana, Daniel lalu mengungkapkan kekecewaannya sambil pergi meninggalkan Kenji. Mendengar perkataan ayahnya, Kenji pun menjadi sedih. Sebenarnya apa yang dilakukan Kenji selama ini adalah hanya ingin membuat ayahnya bangga. Namun kadang semuanya nggak berjalan seperti yang diharapkannya. Next, kemudian Dutton, Daniel, dan juga Hawks muncul dari dalam hutan sambil menunjukkan sesuatu. Nah, setelah mendapatkan hewan-hewan yang dimintanya, Dutton dan Daniel segera membicarakan perihal transaksi chip yang akan dibeli oleh Biosyn. Tapi di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Molina mencuri tas milik dari Dutton, yang kebetulan ditinggal di dalam mobil. Kenji yang melihatnya langsung mengejar si wanita gundul tersebut. Sampai kemudian, Kenji berhasil mendapatkan kembali tas yang dicuri. Mengetahui sudah dalam keadaan yang nggak menguntungkan, Molina memilih untuk melarikan diri. Tapi sayang, dalam pelariannya, dia dikeroyok oleh segerombolan kompi. Sementara itu, Sammy dan Yasmina berhasil membawa semua chip yang tersisa. Di mana mereka kemudian berkumpul kembali dengan Darius, Ben, dan juga Brooklyn. Di sini, mereka semua bersantai sambil membakar semua chip yang mereka temukan. Meskipun mereka semua sudah menghancurkan semua chip yang tersisa, tapi para camper ini tetap harus mengantisipasi kalau-kalau ayahnya Kenji punya rencana yang lain. Karena itu, mereka kini berniat membuat semua dinosaurus yang ada di sini berkumpul di satu lokasi. Supaya gampang gitu ngawasinya. Darius teringat akan watering hole atau lubang air raksasa yang ada di Isla Nublar. Di mana tempat itu menjadi tempat untuk semua dinosaurus berkumpul dan tentunya akur coy. Mereka membagi dua kelompok. Darius, Brooklyn, dan Sammy akan menyumbat aliran air. Supaya membentuk sebuah lubang air yang besar. Sama seperti yang ada di Nublar. Sedangkan Ben bersama dengan Yasmina akan menggiring semua dinosaurus ke sini. Nah, singkat cerita, ketika Darius dan teman-temannya baru aja mulai kerja, tiba-tiba induk T-Rex dan anaknya yang lagi asik bermain muncul di sini. Dengan adanya T-Rex di sini, Darius dan yang lainnya jadi nggak bisa membuat lubang air. Makanya itu, Darius mempunyai sebuah ide untuk menghalikan perhatian kedua hewan tersebut. Sementara itu, Ben dan Yasmina lagi asik nih, menggiring dua makhluk hybrid kecil, Angel dan Rebel. Ditambah juga dengan Pierce dan tentunya Firecracker. Dalam perjalanan, tiba-tiba Firecracker mendadak bertingkah aneh. Dia melarikan diri entah kemana. Ben dan Yasmina langsung mengejar. Dan dalam pencariannya, Firecracker masuk ke wilayah Dilophosaurus. Meskipun terus dikejar, Ben, Yasmina, dan Firecracker berhasil keluar dengan selamat. Di tempat lain, Darius dan Brooklyn harus terjebak di atas pohon, akibat menghindari induk T-Rex dan juga anaknya. Begitu juga dengan Sammy yang awalnya ingin menyumbat aliran air, kini dia malah terdesak dengan kemunculan Brad X. Sammy sempat bingung, harusnya kan nggak ada lagi nih Brad X yang aktif. Tapi pada kenyataannya masih ada satu lagi yang tersisa. Nah, kemudian setelah bersusah payah, Sammy pada akhirnya berhasil lolos. Dan dengan itu, lobang air buatan kini bisa digunakan bagi semua dinosaurus di tempat ini. Ben dan Yasmina lalu muncul, yang kemudian disusul oleh Darius dan juga Brooklyn, yang juga berhasil meraihkan diri dari T-Rex. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba... Ternyata berhasil cuy. Sebuah langkah kecil yang dilakukan oleh para camper kini sepertinya akan membuat sebuah perbedaan di pulau misterius ini. Dan dengan adanya sumber mata air ini juga membuat para camper bisa bersantai untuk sementara waktu. Next, di Isla Nublar, Datsun kini bersiap untuk pergi. Bersamaan dengan datangnya kapal yang siap membawa semua dinosaurus yang udah mereka tangkap, termasuk si Toro. Daniel lalu menjanjikan, kalau dalam waktu 2 minggu ke depan, semua aset akan diberikan kepada Biosyn. Termasuk chip kontrol dan juga lebih banyak DNA dinosaurus yang baru. Nah, setelah Datsun pergi, Daniel yang lagi memantau proses pengiriman dinosaurus, menyadari kalau sinyal yang ada di pulau mereka sepertinya mengalami gangguan. Karena itu, dia lalu meminta Kenji untuk memeriksanya. Sementara itu, di dalam hutan, Dr. Turner bersama dengan Hawks sedang mengumpulkan DNA dinosaurus yang diperlukan. Nah, di perjalanan, langkah mereka sempat terhenti. Ketika melihat segerombolan parasarolopus berjalan menuju ke sebuah lokasi. Pergerakan parasarolopus itu juga sempat dilihat oleh Roxy, Dave, dan juga Brandon, yang kebetulan berada di sisi lain. Udah 2 hari mereka melakukan pencarian, namun sampai sekarang mereka nggak menemukan apa-apa. Sampai kemudian, mereka menemukan lokasi yang dulu pernah disinggahi oleh para camper. Kita balik lagi ke Dr. Turner dan juga Hawks, yang masih mencari sampel dinosaurus carnivora. Nah, di tengah jalan, tiba-tiba mereka merasa kalau ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dan benar aja, seekor seratusaurus muncul dari arah belakang. Untungnya makhluk itu bisa dibius dengan cepat. Namun setelah itu, Dr. Turner mengingatkan, kalau makhluk seperti seratusaurus ini memiliki metabolisme tubuh yang berbeda. Yang itu berarti bisa aja makhluk ini belum sepenuhnya pingsan. Sementara itu, Kenji yang sudah memperbaiki sinyal yang ada di pulau Mentecorp, kemudian diam-diam mengambil kunci kargo. Sebelum kemudian, dia pergi dan berniat menemui Toro yang pada saat itu sedang dalam proses pengiriman. Tapi pada saat membuka isi kargo, Kenji malah menemukan Bumpy yang ternyata juga ikut ditangkap. Yang artinya, ayahnya sudah berbohong. Singkat cerita, Daniel yang sudah tahu kalau para camper melarikan diri, kini memutuskan untuk kembali lebih awal. Tapi mendadak, mereka mendapati kalau Dr. Turner kabur dari pengawasan mereka. Nah, mau nggak mau, rencana mereka untuk kembali harus ditunda untuk sementara waktu. Di mana Daniel kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari Dr. Turner terlebih dahulu. Karena Dr. Turner kebetulan kabur sambil membawa sampel DNA dinosaurus yang dipesan oleh Biosyn. Di mana Dr. Turner sendiri ternyata memilih untuk membuang semua sampel itu ke dalam sungai. Next malam harinya, Kenji berhasil menemukan Dr. Turner, yang mengingatkan kalau ayahnya sedang mencari dirinya. Sambil mengamati gerombolan para sorolopus yang tampak menutupi salah satu temannya menggunakan dedaunan, Dr. Turner mengatakan kalau dia nggak mau kembali lagi ke pulau Metacorp. Alasannya adalah karena Dr. Turner sadar, kalau kemungkinan ada banyak orang di luar sana seperti Daniel, yang rela melakukan segala cara demi mendapatkan apa yang dia mau. Meskipun harus mengorbankan spesies langka seperti dinosaurus ini. Begitupun dengan Kenji yang sepertinya sekarang dia udah sadar, kalau apa yang dilakukan ayahnya selama ini bukan karena percaya kepada dirinya, melainkan hanya ingin memanfaatkan Kenji. Nah, pas lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba muncul seekor Baryonyx, yang kemudian membuat semua para sorolopus di tempat ini menjadi panik. Ketika predator itu berhasil diusir, Dr. Turner mendapati kalau para sorolopus yang ditutup daun tadi ternyata sedang dalam proses geriatri, yaitu suatu metode penanganan medis yang biasanya dilakukan kepada yang udah berumur. Nah, karena Hawks terlihat akan mendekat, Kenji mau gak mau harus berpisah dengan Dr. Turner. Dia lalu kembali bersama dengan Hawks. Ayahnya sempat marah gitu, kenapa Dr. Turner gak ketemu. Namun pada akhirnya Kenji berhasil meyakinkan sang ayah supaya gak perlu gitu mencari Dr. Turner lagi. Kapal mereka pun kemudian berangkat menuju ke pulau Manticore. Sementara itu, masih di isla Nublar, Brandon, Dave, dan juga Roxy, yang sekarang hampir pasrah karena gak menemukan para kemper, secara gak diduga bertemu dengan Dr. Turner yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!